Sebelumnya pasien yang meninggal dunia pasca operasi di rumah sakit Multazam Gorontalo dipersoalkan pihak keluarga. Ketua IDI Kota Gorontalo Isman Yusuf mengatakan pihaknya memberi tugas komite medik rumah sakit untuk melakukan audit medik. IDI Gorontalo menargetkan proses pengusutan sengketa medis rampung dalam satu pekan dan segera diumumkan. Selain memeriksa dokter yang bersangkutan, IDI Kota Gorontalo juga meminta kesaksian pihak rumah sakit dan keluarga pasien. Kami sudah memberikan dua tugas, yang pertama kepada komite medik kedua rumah sakit untuk secepatnya melaksanakan audit medik. Dan beberapa hari ini mereka sebentar mempersiapkan, mengumpulkan data-data, memanggil pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan data terkait audit medik tersebut. Jika sudah ada hasil audit medik tersebut, kami harapkan diserahkan ke MKEK. Nanti MKEK akan mengkaji dari sesuatu yang saya katakan, insya Allah maksimal satu minggu setelah kita dapatkan hasilnya, dan akan segera diumumkan kepada publik sebagai bentuk pertanggung jawaban daripada IDI terkait pasien.